Terima kasih Pak Yudi atas pembukaannya ya, dan perkenalannya. Nah, jadi memang saya adalah seorang speech language pathologist, dan waktu ini saya juga berterima kasih kepada si EI yang sudah mau mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam webinar kali ini. Saya akan share slide kita dulu hari ini. Jadi hari ini memang saya akan bicara mengenai memahami gangguan perkembangan bicara dan bahasa sebagai langkah awal penanganan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kenapa sih kita mengambil judul ini pada saat ini? Adalah karena memang kalau kita bicara populasi anak-anak berkebutuhan khusus, maka kita akan melihat banyak sekali dari mereka memiliki kesulitan di area komunikasi. Nah, untuk kita bisa mengerti lebih dalam, maka kita perlu mempelajari lebih lanjut apa sih yang seringkali dibilang sebagai gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Nah, penampakannya seperti apa, modelnya seperti apa, gitu. Nah, apa saja yang masuk ke dalamnya, fitur-fitur seperti apa yang perlu kita kenali di anak-anak kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gangguan, maka saya akan bicara sedikit mengenai insiden dan prevalensi. Jadi, mungkin di slide-nya Bapak-Ibu sudah bisa melihat nih, beberapa statistik yang saya tuliskan. Jadi, memang kalau kita bicara mengenai gangguan bahasa dan bicara, maka kita bisa melihat bahwa hal-hal ini terjadi bahkan sejak masa prasekolah. Atau gangguan ini bisa kita deteksi di masa prasekolah maupun juga di masa sekolah. Dan kalau misalnya memang kondisinya adalah sebuah gangguan, kita perlu tahu bahwa gangguan ini sifatnya menetap dan akan mengikuti anak tersebut. Sampai kapan? Banyak yang nanya, sampai kapan nih? Bisa sampai dia besar? Bisa sepanjang hidupnya? Kalau kita bicara mengenai gangguan bahasa. Nah, jadi penelitian yang pertama, si Law et al. mengkaji beberapa penelitian dan memperkirakan prevalensi pada masa prasekolah diestimasi berada antara 2 sampai dengan 8 persen. Kemudian, sekitar 10 sampai 15 persen anak-anak usia prasekolah dan 6 persen anak-anak usia sekolah mengalami gangguan bicara. Prevalensi gangguan bunyi bicara pada anak diperkirakan ada diantara 2 sampai dengan 25 persen di anak-anak usia 5 sampai dengan 7 tahun. Jadi memang secara statistik kita melihat gangguan-gangguan ini cukup besar. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnal ini ada tulisan gangguan bahasa, ada tulisan gangguan bunyi bicara, ada tulisan gangguan artikulasi. Dan semua ini mengacu kepada kondisi yang berbeda, walaupun kita kategorikan ke dalam gangguan besar yaitu gangguan komunikasi. Nah, karena mereka adalah kondisi-kondisi yang berbeda, maka penting untuk kita mengerti dan mempelajari sebenarnya kondisi-kondisi ini apa sih? Apa sih yang dimaksud sebagai gangguan bahasa? Apa sih yang dimaksud sebagai gangguan bunyi bicara? Apa sih yang dimaksud sebagai gangguan artikulasi? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Pertama, untuk kita bisa mengerti atau memahami mengenai gangguan-gangguan ini, tentu saja kita perlu tahu terlebih dahulu, apa sih yang kita maksud sebagai komunikasi, yang kita maksud sebagai bahasa, dan yang kita maksud sebagai bicara. Karena seringkali awam atau orang awam pada umumnya mengklasifikasikan semua ke dalam satu kategori. Pokoknya nggak bisa ngomong. Nah, karena saya di sini adalah speech language pathologist, saya harus mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan nggak bisa ngomong itu, kondisinya yang mana, sehingga bisa dicari penata laksanaannya atau intervensinya lebih baik yang seperti apa. Nah, jadi pertama kita akan bicara mengenai bahasa dan bicara. Yang masuk ke dalam satu kategori besar yaitu komunikasi. Komunikasi sendiri sebenarnya adalah penerimaan dan penyampaian informasi. Nah, itu yang dimaksud sebagai komunikasi. Jadi, semua informasi disampaikan, informasi tersebut bisa diterima, itu adalah proses komunikasi. Apapun bentuknya. Jadi, komunikasi itu tidak sama dengan ngomong. Nah, ngomong adalah salah satu bagian dari komunikasi. Tapi komunikasi sendiri adalah penerimaan, penyampaian dan penerimaan informasi. Di area speech language pathology atau di area, kalau bahasa Indonesia berarti terapi wicara, atau keterapian wicara, kita bagi menjadi dua bagian besar si komunikasi ini. Yang pertama adalah bahasa, dan yang kedua adalah bicara. Jadi, digambarkan di slide ini sebagai memang dua lingkaran yang beririsan. Mari kita bahas satu-satu. Bahasa sendiri adalah disebut sebagai sebuah sistem yang terdiri dari simbol abstrak dan struktur yang diatur oleh aturan tertentu, dan merupakan sebuah konvensi spesifik yang dipelajari. Nah, definisinya keren ya. Oke. Tapi kadang-kadang kita suka bingung nih dengan definisi-definisi yang sangat canggih ini. Tapi saya akan coba kupas, saya akan coba jelaskan supaya kita sama-sama bisa mengerti. Jadi, bahasa itu adalah sebuah sistem. Nah, itu yang pertama sangat penting yang harus dimengerti. Dia sistem. Karena dia sebuah sistem, maka dia bekerja berdasarkan aturan-aturan tertentu. Atau mungkin familiarnya kita sebut dengan SOP-SOP tertentu. Sistem ini bisa bekerja kalau mengikuti SOP yang dia punya atau yang dia miliki. Nah, sistem ini mengatur apa? Dia mengatur sebuah simbol atau simbol-simbol yang sifatnya abstrak, yang nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasakan, kita nggak bisa rabah. Nah, apa sih simbol abstrak ini? Nah, simbol abstrak ini salah satunya adalah kata-kata. Kalau misalnya saya tanya, kata-kata itu apa sih? Nah, bapak ibu mungkin yang bisa mencoba menjawab bisa dituliskan di kolom chat. Ada yang tahu nggak kata-kata itu apa sih? Saya belum dapat jawaban nih. Oh, simbol katanya. Terus tulisannya pesan, ungkapan, satuan terkecil dari bahasa. Sesuatu yang terucap lewat tulisan. Nah, kita tahu ya kata-kata itu apa. Tapi kalau kita harus mendefinisikan, agak sulit ya. Nih ada yang bilang barusan nih, kata sama dengan rangkaian huruf-huruf. Nah, kalau misalnya rangkaian hurufnya adalah BCDE, itu kata bukan. Kalau hurufnya nggak ada, gimana? Nah, Kalau suatu hal tidak direpresentasikan oleh sebuah huruf, bagaimana? Kalau kita tidak bisa melihat, bagaimana? Jadi, kata-kata itu sendiri adalah memang sekumpulan bunyi bicara yang diatur oleh aturan tertentu. Sehingga dia memiliki arti. Tapi artinya itu buat siapa? Artinya hanya untuk mereka yang berada dalam sebuah lingkungan atau masyarakat tertentu. Makanya disebut sebagai sebuah konfensi spesifik. Jadi, ini hanya berlaku untuk masyarakat tertentu. Jadi, kalau misalnya kita punya bahasa yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia, A di dalam bahasa Indonesia atau huruf A di dalam bahasa Indonesia akan disebut sebagai A. Dan itu hanya berlaku dalam bahasa kita. Tapi kalau dia pindah sistemnya menjadi bahasa Inggris, maka A tidak lagi namanya A. Dia akan menjadi A. Nah, sehingga bahasa itu memang sebuah sistem yang mengatur apa sih? Simbol yang sifatnya abstrak. Simbol yang sifatnya abstrak ini diatur oleh struktur dan aturan tertentu, yang SOP yang tadi saya bilang, dan hanya berlaku untuk suatu komunitas tertentu. Tapi dia bisa dipelajari. Dan fungsinya adalah untuk komunikasi. Itu fungsi utamanya. Terima kasih telah menonton!